Al-Fatihah Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam kisah para Rasul 1 dan 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama, makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14, ayat 1, ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Rumah 8 ayat 29 berkata, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya amin. Bagi Allah selama-lamanya amin. Amin. Ibrani 7 ayat 25 berkata, Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Penyaklah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Judas. Judas mengikut Yesus begitu lama bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1-6 ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Kortus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? apakah dengan bahan emas perak batu permata atau dengan bahan kayu rumput kering atau jerami. Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas perak dan batu permata maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu rumput kering atau jerami maka akan menerita kerugian. Selamat sih selamat tetapi seperti keluar dari dalam api. artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan yang pertama kehilangan upah atau pahala. Yang kedua kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalahan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan juruselamat kita Yesus Kristus yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama lamanya Bagi Allah selama lamanya Bagi Allah selama lamanya Amin 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 Dan sampai ke ujung bumi Setelah memberikan pesan yang terakhir ini Tuhan Yesus naik ke sorga Setelah itu Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Mereka pergi ke Yerusalem Dan berkumpul di ruang atas Atau kamar loteng Mereka melakukan ini Karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka Agar tidak meninggalkan kota Yerusalem Karena mereka akan dilengkapi Dengan kekuasaan dari tempat tinggi Tuhan Yesus berkata Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Murid-murid yang berkumpul Berjumlah sekitar 120 orang Kisah para Rasul 1 Ayat 14 bagian A berkata Mereka semua bertekun Dengan sehati Dalam doa bersama-sama Artinya Mereka berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Dalam unity Siang dan malam Ini adalah prinsip restorasi pondok daud Ini adalah prinsip menara doa Pada hari raya Pentecostal Jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan angin yang keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah Kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatangannya Itu adalah bahasa roh Orang yang dibaptis dengan roh kudus Atau dipenir roh kudus Tanda awalnya adalah berbahasa roh Setelah itu murid-murid wanis Dipakai secara luar biasa Untuk melakukan amanat agung Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka Peristiwa ini disebut sebagai Pentecostal yang pertama Pentecostal yang pertama ini dasyat Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun Sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu Yaitu yang berada di bawah kekasanan Romawi menjadi Kristen Pertanyaannya Apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya Belum Karena itu pada tahun 1906 Kembali roh kudus dicurahkan di Asus Astrid Yang disebut sebagai Pentecostal yang kedua Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentecostal kedua ini Adalah penekanan dalam hal berbahasa roh Dan pelayanan mujizat Dan kesembuhan Meskipun seluruh karunia roh Juga dicurahkan dengan limpahnya Pentecostal kedua ini dasyat Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentecostal dan harismati Saat ini ada sekitar 700 juta orang Yang diberdayakan oleh roh kudus Pertanyaannya Apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya Belum Karena itu hari-hari ini Pencuran roh kudus yang jauh lebih dasyat Dibanding dengan Asus Astrid Sedang terjadi Ini disebut sebagai Pentecostal yang ketiga Seperti yang terjadi pada Pentecostal yang pertama Dan Pentecostal yang kedua Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan Juga terlihat begitu intens Saya percaya Dengan Pentecostal ketiga ini Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai Dan Tuhan Yesus akan datang kembali Yesus aku percaya Yesus aku milihmu Ku hidup karenamu Dan hanya untukmu Yesus aku percaya Yesus aku milihmu Ku hidup karenamu Dan hanya untukmu Selamanya I will worship you I will worship you I will worship you Yesus 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 Rasul Paulus berkata dalam 1.14.5 Aku suka Aku suka Semua berkata-kata dengan bahasa roh Selain itu Dalam 1.14 Rasul Paulus juga berkata Aku mengucap syukur Kita akan lebih berani bersaksi Tentang Yesus Kita ingat Kita ingat Petrus Dimana sebelum dia 1.14.5 Ayat 4a Dikatakan Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Yang artinya Kalau kita berbahasa roh Kita akan membangun iman kita Yang ketiga Kalau kita berbahasa roh Kita akan lebih merasakan hadiratnya Dan lebih intim dengan dia Karena ketika kita berbahasa roh Kita berkata-kata kepada Allah Bukan kepada manusia Yang keempat Kalau kita berbahasa roh Kita akan bisa berdoa lebih lama lagi Yang kelima Sesuai dengan 1 Korintus 14 Ayat 14 dan 15 yang berkata Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Jadi Apakah yang harus kebuat? Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Jadi Kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa Menyanyi dan memuji Maka kita harus berbahasa roh Sedangkan kalau Dengan akal budi atau jiwa Maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti Mari Bagi yang mau melakukan katakan bersama saya Amin Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Tuhan Yesus berpesan kepada kita Aku datang segera Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya Apa tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia ini Salah satu jawabannya Seperti yang tertulis dalam Matis 24 dan 14 Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu Barulah tiba kesudahannya Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita Sebagai murid-muridnya Untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus Ini adalah amanat tagung dari Tuhan Yesus Salah satu visi dari Empower 21 Bahwa pada hari Pentecostal tahun 2033 Setiap orang akan mendapatkan kesempatan Untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus Melalui kuasa dan kehadiran roh kudus Rick Warren dari Southern Baptist Church Mendapatkan bahwa tahun 2033 Adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung Karena itu mari kita perhatikan Sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini Yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033 Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2.000 tahun Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kesurga yang ke-2.000 tahun Dan juga pencurahan roh kudus Yang berarti ini peringatan Hari ulang tahun gereja Yang ke-2.000 tahun Untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tidak bisa dengan kekuatan sendiri Tetapi harus dengan kuasa roh kudus Karena itu saudara harus penuh dengan roh kudus Ada berapa banyak diantara saudara Yang rindu untuk dibaptis roh kudus Dengan tanda awal berpasar Angkat tangan saudara Ada berapa banyak diantara saudara Yang rindu untuk dipenuhi dengan roh kudus Angkat tangan saudara Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujisat terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujisat terjadi sekarang ini Curahkan ya Tuhan Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujisat terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujisat terjadi sekarang ini Mujisat terjadi sekarang ini Mujisat terjadi sekarang ini Sembah dia Kurana masyana Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Curahkan roh-Mu Tuhan Curahkan roh-Mu Tuhan Taktis mereka dengan roh kudus Dengan tanda awal berpasar Roh ya Tuhan Terima 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 Penuhi mereka dengan roh kudus Penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan Curahkan roh-Mu Tuhan Curahkan roh-Mu Tuhan Curahkan roh-Mu Tuhan Mujisat terjadi sekarang ini 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 Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Jis sendiri Setiap kali kita masuk Dalam perjamuan kudus Tuhan Jis selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan akan aku Peringatan akan aku Karena itu mari Arahkan hati kita Kepada kebaikan Tuhan Kita akan mengingat kebaikan Tuhan Mari turunkan kepala Bapak Siapakah kami ini Sebelum kami mengenal engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Terlalu jadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun Di sorga mulia Menjelma menjadi manusia Mati ganti kami Dengan penderitaan yang luar biasa Itu engkau ya Abah Itu engkau Engkau jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau berkati Engkau juga hajar kami Kalau kami salah Itu engkau ya Abah Itu engkau ya Abah Terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Tuhan akan memberkati kita Melalui perjaman kudus Tapi Tuhan mau Kita makan dan minum Dengan cara yang benar Karena itu masing-masing Sekarang berdoa Introspeksi Lihat keadaan dirimu Masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan Langsung kita minta ampun Selesaikan di hadapan Tuhan Sebab kita diberkati Ampuni Ampuni saya Tuhan Ampuni Ampuni ya Tuhan Anak-anakmu Ampuni 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 ya Tuhan Sekarang mari angkat Roti di tangan kanan Sudah tinggi-tinggi Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saya dikasih Tuhan Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan Dalam namu Yesus Sekarang angkat cawan Di tangan kanan Sudah tinggi-tinggi Bukan juga Yang mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Ini dimetakkan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Itu yang dikasih Tuhan Bukankah cawan Pengucahkan syukur Yang atasnya Kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita Dengan darah Yesus Mari kita minum Dalam nama Yesus Mari angkat tangan kita Di depan Tuhan Ucapkan syukur Dan terima kasih Dengan suara Jangan diam Tuhan terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Uji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Sekarang terimalah Berkat Tuhan Kasih Kalian berlimpah-limpah Daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai Sudah sekarang Mulai hari ini Sampai Tuhan Sisi datang Menjemput kita Di awan-awan Dan bahkan Sampai selama-lamanya Yang percaya Bersama-sama Katakan Amen Amin Terima kasih